Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat gini hari teman-teman semua kembali lagi bersama Ari Sembako sharing-sharing mengenai usaha warung Sembako ide usaha rumahan ide usaha kecil-kecilan ide usaha modal minim dan juga ide usaha modal pas-pasan meskipun dengan modal minim dan juga pas-pasan tentunya tidak mengurangi semangat kita untuk terus mengembangkan usaha warung Sembako kita disini saya akan memberikan gambaran sedikit gambaran teman-teman ya untuk para pedagang-pedagang yang bermodalkan minim dan juga pas-pasan seperti saya ini salah satu barang yang harus kita sediakan untuk pemula untuk warung Sembako itu tentunya kita harus menyediakan beras teman-teman ya untuk pembeliannya bertahap teman-teman dari setengah karung satu karung sampai ke dua karung dan sampai ke beberapa macam menu tentunya untuk versi beras ini kalau untuk modal minim dan modal pas-pasan seperti saya itu tentunya yang penting ada dulu untuk beras ini ini saya sediakan dua macam teman-teman ya tiga macam sama perak sebenarnya cuman perak saya masih ada dan yang saya review ini yang belanjaan hari ini ini baru datang pada hari Selasa malam 6 Rabu tepatnya pada tanggal 29 November 2022 Hai ini untuk beras yang pulen untuk harganya ini mengalami kenaikan juga teman-teman ini sedikit saya informasikan juga ini yang merek nr beras lip super ini yang satu karungnya harganya 530 ribu rupiah ini untuk ketengan 10.000 teman-teman jadi sebelum kita melakukan penjualan alangkah lebih baiknya kita literin dulu teman-teman untuk isinya 60 atau tidak jadi 60 liter teman-teman ya jadi harga persatu karung kita bagi untuk isinya teman-teman untuk isinya satu karung itu berapa liter Hai dan yang disebelah kanan itu untuk yang ketengan 9000 rupiah teman-teman itu yang harga 500 teman-teman ya itu yang harga 500 untuk ketengan 9000 rupiah jadi untuk perbedaannya untuk persatu karung itu Hai 30.000 ya sama yang nr ini cap kuda emas beras super beras super kristal teman-teman ya capnya cap kuda emas kualitas original jadi untuk pemula untuk pedagang toko sembako itu tentunya kita harus sediakan dengan adanya beras pulen maupun beras perak dan juga beras ketan kalau ada peminta peminatnya salah satu pelanggan kita jadi seperti biasa teman-teman sebelum saya tuang itu biasanya saya literin dulu teman-teman ya untuk persatu karung kalau seumpamanya jadi 60 sampai terkadang lebih teman-teman untuk lengganan saya ini di jalan bangka ya di air lumpatan itu lengganan saya teman-teman jadi biasanya ini jadi 61 sampai 60 sampai 61 liter bahkan sampai 62 teman-teman untuk literanya ya jadi kita tinggal bagi saja teman-teman dan coba kita lihat untuk wujud berasnya ini yang untuk yang 10 ribu teman-teman ini mengalami kenaikan ya biasanya persatu karung itu kisaran untuk yang 10 ribu yang 510 saja sudah cakep teman-teman dan ini teman-teman ini yang ketengan 9 ribu sudah agak ancur teman-teman ya emang lagi naik teman-teman disini di daerah DKI Jakarta Selatan tepatnya jadi nanti setelah saya literin saya akan tuang ke tempat kotak berasnya ya teman-teman ya jadi kalau untuk toko sembako yang bermodalkan minim dan juga pas-pasan itu tentunya yang penting kita rajin-rajin berbelanja teman-teman dan seumpamnya kalau syukur-syukur ya sering-sering ada pesanan teman-teman untuk persatu karung kalau modalnya yang 9 ribu ini 500 ribu kita bisa jual 530, 520 sampai 30 dan untuk yang 10 ribu ini bila ada pembelian 1 karung modalnya 530 kita bisa tambahin 550 sampai 560 ini untuk 9 ribu ini ya jadi coba kita kalau bagi sama-sama kita bagi kalau yang 10 ribu dulu teman-teman ya modal persatu karungnya 530 kalau kita bagi 60 itu modalnya kurang lebih ya 9 ribuan 8-9 kita kurangin 10 ribu seribuan ya teman-teman ya untuk keuntungan persatu liternya kita kalikan 60 itu kisaran 70 ribu kita mendapatkannya kalau yang 9 ribu 500 ribu kita bagi 60 liter teman-teman 8.400an kita kurangin 9 ribu harga jual kita 600an kita kalikan 60 liter 40 ribu rupiah teman-teman untuk keuntungan 1 karung untuk yang ketengan 9 ribu ini ya itu kalau kita bagi 60 liter teman-teman ya jadi menurut saya untuk setiap beras itu yang kita belanjakan dan yang akan kita jual ke pelanggan dan customer kita sebaiknya sebelum kita tuang ke kotak beras maupun di tempat kotaknya di ember apa di apa itu kita literin dulu teman-teman biar kita mengetahui untuk modal per 1 liternya jadi biar gamblang teman-teman ya akhir-akhir ini beras mengalami kenaikan teman-teman dan mungkin seperti ini saja teman-teman ya untuk info kali ini info toko sembako mengenai harga beras pada hari Selasa malam Rebu tepatnya pada tanggal 29 November 2022 tetap semangat kembangkan usaha kita semua meskipun dengan modal minim dan juga pas-pasan jangan menyerah teman-teman terus semangat habis belanja habis belanja ada uang belanja ada uang belanja teman-teman kira-kira seperti itu dan untuk teman-teman semua yang baru bergabung di channel Ari Sembako bisa bantu untuk dukungannya like, komen, share, dan subscribe biar tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari Ari Sembako selanjutnya ya sekian untuk info kali ini disambung di lain waktu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur thank you